Progres pembangunan rumah tidak layak huni milik Sukandar, warga RT04 RW02 Desa Taman Sari kini capai 60%. Anggota Satgas bersama warga desa setempat Gotong Royong kerjakan pembangunan rumah agar secepatnya dapat dihuni Sukandar dan keluarga. Berbagai pengerjaan giat sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati terus berlanjut. Anggota Satgas bersama warga Gotong Royong kerjakan pembangunan rumah tidak layak huni milik Sukandar. Disampaikan Sersan Mayor M. Suyadno, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, progres pembangunan rumah tidak layak huni milik Sukandar capai 60% hingga tahap pemasangan keramik. Dengan semangat anggota Satgas dan warga diharapkan pengerjaan cepat selesai sehingga rumahnya secepatnya dapat dihuni oleh Sukandar dan keluarga. Kegiatan pagi ini tadi untuk pemasangan keramik untuk kamar dan pelur sebagian di garas rumah. Ya kurang lebih 60% mbak karena masih finishing dan pembersihan di depan rumah ini mbak. Ya harapannya semoga cepat selesai biar yang punya rumah itu bisa senang untuk rumahnya bisa layak huni mbak. Sersan Mayor M. Suyadno menambahkan berbagai sasaran fisik program TMMD diharapkan pengerjaannya cepat selesai sesuai dengan target yang ditentukan tanpa ada kendala. Tim Liputan, Bandung TV